Hai guys, balik lagi di channel Randy Zain. Pada video kali ini, gue akan bahas iPhone 8 di tahun 2022 ini. Dengan bentuk dan desain seperti ini, apakah iPhone 8 ini masih reliable harganya? Serta performanya apakah masih sangat worth it di tahun 2022 ini? Karena dari segi desain dan chipset, HP ini masih menggunakan A11 Bionic seperti iPhone 8 Plus dan iPhone X. Langsung aja kita bakal bahas. Untuk dari desain, HP ini masih menggunakan Touch ID yang berarti masih memiliki dagu serta jidat yang lumayan besar. Jadi, di tahun ini untuk desain layar jelas sangat ketinggalan zaman banget. Untuk bagian belakang sudah menggunakan glass kaca Jadi, iPhone 8 ini sudah support wireless charging juga. Serta kameranya yang masih satu dengan lensa sekecil ini. Tapi jangan salah, kameranya ini mampu merekam hingga 4K 60fps. Yang berarti, kualitas kamera ini nggak bisa kalian ragukan lagi karena untuk merekam video, HP ini masih sangat bagus banget. Apalagi untuk main Instagram, TikTok, ya kan? Kalian masih sangat worth it banget dari kamera. Terus, bagaimana untuk chipsetnya? Apakah masih oke di tahun ini? Jawabannya jelas sangat oke. Kalian untuk sekedar multitasking, main social media, dan menjalankan game-game yang sangat ringan, HP ini sangat cocok banget. Ditambah untuk dipakai daily, HP ini sangat enak digenggam. Sehingga kalian nggak perlu menggunakan dua jari untuk menggunakannya. Serta ketika kalian simpan di saku celana, HP ini terasa lebih mudah dan lebih gampang kalian untuk mengambil di dalam saku kalian. Oke, setelah itu bagaimana dari kapasitas baterai? Oke, kapasitas HP ini baterainya itu nggak terlalu besar. Bisa dibilang sangat kecil. Tapi tidak masalah, karena dari seri iPhone 8 Plus, kualitas baterai iPhone ini udah mulai membaik. Jadi, nggak terlalu boros meskipun kapasitas baterainya kecil. Bagaimana dengan performa gamenya? Performa gamenya pasti kalian penasaran kan? Di sini gue akan coba nanti. Dan sebelumnya akan gue bahas bagaimana sensasi layar dari iPhone 8 ini. Layarnya ini cukup dengan sensitif, enak di scroll-scroll, kecerahannya bagus, warnanya bagus, saturasi dan kontrasnya juga bagus. Jadi, menurut gue, HP ini untuk dari kualitas layar, kamera, semuanya masih oke dan nggak ada masalah. Dari baterai pun juga masih aman-aman aja. Contohnya, gue mau ngasih unjuk juga multitasking di sini. Gue akan buka beberapa aplikasi. Nanti kalian bisa lihat apakah ada kendala atau nggak. Dari sekian banyak aplikasi yang udah gue buka, HP ini masih berjalan dengan baik. Multitasking-nya juga masih oke, nggak ada nge-lag dan lancar aja. Mungkin untuk spesifikasi seperti itu aja. Dari desain juga kayak gitu aja. Karena bentuk iPhone di bawah iPhone X itu ya gitu-gitu aja. Bentuknya kotak, ada logo Apple, ada touch ID yang bulatnya, udah. Gitu doang. Yang enaknya, HP ini tuh walaupun kecil, tapi spesifikasi ketika kalian main PUBG Mobile itu masih oke. Dan di sini gue akan coba tes PUBG Mobile. Dan sebelumnya, gue akan memberitahu kalian juga, untuk iPhone 8 ini, dia tuh masih support sampai iOS 16. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalkan di iPhone 8 ini nggak kebagian iOS. Gue yakin iPhone 8 ini masih dapet kebagian sampai iOS 18. Tenang aja, karena chipsetnya ini udah menggunakan A11 Bionic. Dan kalian juga tetap bisa menggunakan focus mode gaming. Jadi kalian kalau mau main game, kalian bisa pake gaming mode. Sehingga, ketika kalian main game, kalian bisa tetap enjoy tanpa ada telepon dari luar, ada SMS juga nggak ngaru, mau ada video call juga nggak ngaru. Kalian tinggal aktifin aja di iOS 15 ini, focus mode untuk ke game. Oke selanjutnya, di sini gue bakal memberitahu kalian, kalian bisa langsung ikuti instruksinya. Dan di sini ada cara mengaktifkan gaming mode di iPhone 8 ini. Kalian tinggal pergi ke focus, terusnya kalian aktifin, dan kalian klik next-next aja. Nah, ya kan berarti sudah bisa, kita tinggal aktifin focus mode-nya. Oke, di sini sudah ke gaming mode, seperti itu. Jadi meskipun HP ini bukan HP gaming, tapi bisa gaming mode juga. Oke, langsung aja kita akan coba main PUBG Mobile. Pasti kalian juga pada penasaran bagaimana performa spesifikasi A11 Bionic ini dengan RAM 2GB. Apakah masih oke, atau bagaimana? Serta kalian juga penasaran bagaimana grafik settingan yang didapat di iPhone 8 ini. Mari kita lihat. Oke, sebelumnya kita login dulu. Di sini kita akan langsung login dengan menggunakan iPhone 8 ini. Untuk loading main gamenya ini terbilang nggak cepat dan nggak lama juga. Tapi ini segini nggak cepat sih. Eh sorry, nggak lama gitu. Masih enak lah. Cepat untuk masuk ke dalam gamenya. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam game. Kita akan tes dulu ya di sini. Bahkan kita skip-skip untuk di awal kayak gini suka lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah oke, di iPhone 8 ini kita bakal lihat grafiknya. Grafiknya bisa mentok sampai untuk di smooth, bisa smooth extreme, bisa juga HD sampai ultra. Jadi tetap aman aja dan nggak ada masalah. Kalau misalkan kalian mau main PUBG Mobile di iPhone 8, kalian cukup menggunakan grafik yang paling aman yaitu smooth extreme. Di 60 fps hape ini bakal jalan dengan sangat sempurna dan smooth banget. Dengan fps 60 kalian bisa ngedapetin yang namanya experience main PUBG Mobile dengan sangat enak dan nyaman. Kalau misalkan kalian pengen main di grafik yang lebih bagus, tapi kalian harus rela nurunin fpsnya karena cuma bisa sampai ke ultra doang. Menurut gue, lebih enak main game itu dengan fps yang tinggi dibandingkan dengan grafik yang bagus. Oke, jadi sampai segini dulu aja videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Kesimpulannya iPhone 8 ini sangat cocok untuk kalian yang suka hape yang kecil, hape yang compact, harga yang murah karena harganya sudah 2 jutaan doang. Serta spesifikasi yang lumayan bagus untuk sosial media dan kalian suka foto-foto, buka kamera, bikin video, hape ini masih tetap oke dipakai di tahun ini. Jadi, kayak gitu aja kesimpulannya. Sampai segini dulu aja, jangan lupa di subscribe ya. Dadah. Dadah.